Tim Inavis Polresta Samarinda Senin siang diterjunkan ke rumah bangsal di Jalan Tani Subur Gang Aril Samarinda Seberang. Di salah satu rumah bangsal tersebut ditemukan jasad pria yang berprofesi sebagai pengojek daring. Sebelum jasad dievakuasi, sejumlah barang bukti di sekitar jasad disita polisi. Dari kondisi fisik, pria yang diketahui bernama Joko Sunarso itu sudah meninggal lebih dari satu hari. Meski begitu, polisi belum bisa menyimpulkan sebab kematiannya. Sampai kondisi korban ya tergeletak seperti itu tadi. Jadi dalam badan bareng di ruang tamu. Kondisi mengenaskan pengojek daring ini diketahui saat pemilik rumah curiga pada bau menyengat yang muncul dari bangsal yang dihuni korban. Saat diperiksa asal bau itu ternyata dari jasad pria tersebut. Berani masukkan tadi tuh, jadi saya masuk ke Bukhapar, buka anunya kondennya, tau-taunya orangnya sudah meninggal. Nah itu jam berapa pak? Sekitar jam sembilan lah. Jam sembilan ya? Iya, penemuannya itu. Pak, kalau sehari-harinya korban ini kerjanya apa pak? Oh, anu gojek, gojek di konlen ya? Memang sebelumnya sudah sakit gitu pak? Tidak ada kedengaran sakit. Tidak ada kedengaran sakit. Sudah berapa lama beliau di sini pak? Kurang lebih ini? Keluar anunya tadi yang punya bahasa lain itu sekitar satu tahun, sebelas bulan. Oh, satu tahun lebih di sini? Hampir dua tahun ya? Tinggal sama-sama pak? Sendirian. Sendirian. Pusai diidentifikasi, jasad tersebut dievakuasi ke rumah sakit umum Abdul Wahaf Syahrani Samarinda untuk di visum. Dugaan sementara korban tewas akibat tersengat aliran listrik. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Terus tarik ke pengadian aja.